Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Senang sekali bisa bertemu kembali Dengan mahasiswa semuanya Untuk pertemuan kali ini Kita akan membahas tentang Regenerasi Suatu kemampuan dari hewan Untuk memperbaiki Bahkan membentuk individu baru Dari potongan tubuhnya Menarik bukan? Mari kita Sama-sama pelajari Para mahasiswa sekalian Pada hari ini Kita akan melihat tentang Regenerasi Epimorphis dan Morfolaxis Jadi ada satu Kajian terhadap kemampuan tubuh Makhluk hidup Terutama hewan Dalam Memperbaiki dirinya Yang rusak Mari sama-sama kita Perhatikan Ada pun yang menjadi Indikator Pembelajaran kita hari ini Adalah yang pertama Menjelaskan pengertian Regenerasi Yang kedua Menjelaskan proses Regenerasi Yang ketiga Mengidentifikasi Contoh-contoh Regenerasi Pada berbagai jenis hewan Nah pertama sekali Tentu saja Kita ingin Mendapatkan Definisi Regenerasi Dari Para ahli Mari kita lihat Beril Pada tahun 1974 Mengatakan bahwa Regenerasi Yaitu Memperbaiki Bagian tubuh Yang rusak Atau lepas Kembali Seperti semula Suatu Organisme Khususnya hewan Memiliki Kemampuan Untuk memperbaiki Struktur Atau jaringan Yang mengalami Kerusakan Akibat Kecelakaan Yang tidak Disengaja Karena Kondisi Natural Atau Kerusakan Yang disengaja Oleh manusia Untuk Keperluan Penelitian Jadi Intinya Adalah Kemampuan Memperbaiki Bagian tubuh Yang rusak Atau Yang lepas Seperti Di gambar Terlihat Ada Cicak Yang melepaskan Ekornya Untuk Mengelabui Mangsa Autotomi Namanya Terlanjut Regenerasi Menurut Balinski Tahun 76 Regenerasi Berlangsung Dalam Dua Cara Yang pertama Ada yang disebut Regenerasi Morfolaxis Dan Yang kedua Regenerasi Epimorphis Apa Bedanya Regenerasi Morfolaxis Kemampuan Memperbaiki Diri Bahkan Sampai Terbentuk Individu Baru Kita tahu Misalnya Planaria Cacing pipih Planaria Itu Bila Tubuhnya Terpotong Menjadi Dua bagian Maka Tiap-tiap Bagian Akan tumbuh Menjadi Individu Baru Yang kedua Ada yang namanya Regenerasi Epimorphis Nah Kalau yang ini Hanya Mampu Sampai Membentukan Kembali Bagian kecil Dari tubuh Misal Bagian Kakinya Luka Terpotong Maka Dia akan Bisa muncul Kembali Ekornya Terpotong Dia mampu Terbentuk Kembali Tapi Tidak Sampai Pada Terbentuknya Individu Baru Bisa Dibedakan Jadi Morfolaxis Itu Sampai Terbentuk Individu Baru Epimorphis Hanya Bagian Tubuh Tertentu Saja Kemudian Kita Bisa Lihat Bahwa Ada Makhluk Hidup Yang memiliki Daya Regenerasi Tinggi Dan Ada Yang Tidak Organisme Dengan Daya Regenerasi Tinggi Misalnya Pada Kelompok Echinodermata Hewan Berkulit Duri Bintang Laut Misalnya Itu Luar Biasa Dia Juga Sama Dia Bisa Mampu Menumbuhkan Bagian Tubuh Yang Rusak Koelen Terata Hewan Berongga Dan Pelati Helmintes Hewan Cacing pipih Seperti Planaria Tadi Organisme Dengan Daya Regenerasi Rendah Misalnya Pada Kelompok Aves Dan Mamalia Termasuk Manusia Daya Regenerasinya Rendah Kita Paling Yang Lumayan Baik Itu Pada Jaringan Otot Dan Pada Tulang Orang Kalau Patah Tulang Atau Retak Tulangnya Maka Dia Bisa Beregenerasi Tulang itu Hingga Tersambung Kembali Itu contoh Dari Regenerasi Pada Manusia Hanya Terbatas Kalau Kakinya Putus Tangannya Putus Tidak Bisa Sampai Membentuk Tangan Baru Dia Hanya Sangat Terbatas Sekali Terlanjutkan Sekarang Kita Ingin Melihat Tentang Ya Pada Bangsa Afertebrata Atau Hewan-hewan Yang Tidak Bertulang Belakang Dan Reptilia Tertentu Kemampuan Memperbaiki Diri Ini Sangat Menakjubkan Sampai Ketika Dia Sudah Mencapai Usia Dewasa Kalau Pada Manusia Itu Kemampuan Regenerasi Hanya Tinggi Pada Masa Embryo Setelah Dewasa Kemampuan Regenerasi Nya Itu Sangat Terbatas Pada Sel Atau Jaringan Tertentu Saja Ini Ada Gambaran Dari Bagaimana Regenerasi Pada Ekor Cicak Ya Ada Keadaan Pertama Sekali Sebelum Putus Ekornya Yang Di sebelah Kiri Kemudian Ada Minggu Pertama Pada Minggu Ketiga Keenam Kesembilan Kedua belas Bisa kita Perhatikan Pertambahan Panjang Ekor Baru Yang terbentuk Hingga Ketika Sudah Melewati Minggu Ke 24 Sudah Mengalami Full Regeneration Jadi Sudah Full Ekornya Muncul Kembali Sekarang Kita Coba Lihat Bagaimana Regenerasi Pada Urodela Salamander Salamander Kelompok Ampibi Kelompok Ampibi Yang Berekor Ketika Dewasa Kalau Kata Itu Kelompok Ampibi Yang Dia Anura Dia Tidak Berekor Ekornya Hilang Ketika Mencapai Usia Dewasa Salamander Ini Mampu Menumbuhkan Kembali Organ Tubuh Yang Lebih Kompleks Seperti Jantung Mata Sumsum Tolang Belakang Kaki Dan Ekor Nah Kita Bisa Melihat Bagaimana Regenerasi Pada Salamander Ini Sekaligus Mempelajari Bagaimana Proses Regenerasi Itu Terjadi Dalam Yatim Tahun 1984 Suatu Eksperimen Dilakukan Untuk Meneliti Proses Regenerasi Pada Salamander Satu Kaki Salamander Dipotong Dekat Daerah Pangkal Terjadilah Proses Berikut Yang Pertama Darah Itu Akan Mengalir Menutupi Permukaan Luka Kemudian Beku Lalu Terbentuk Skab Yang Sifatnya Melindungi Menutupi Luka Selanjutnya Epitel kulit Menyebar Di permukaan Luka Di bawah Skab Tadi Sel epitel Itu bergerak Secara Amuboid Butuh Butuh Waktu Dua Hari Agar Kudut Itu Lengkap Menutupi Luka Kemudian Ada Proses Yang Namanya Diferensiasi Sel-sel Jaringan Sekitar Luka Jadi Sel-selnya Itu Yang Sudah Mengalami Diferensiasi Dia Kembali Lagi Menjadi Sel-sel Mudah Sel-sel Yang Dapat Membelah Lagi Sehingga Dia Jadi Bersifat Mudah Kembali Dan Pluripoten Untuk Membentuk Berbagai Jenis Jaringan Baru Jadi Jaringan Mudah Lagi Sehingga Dia Bisa Membentuk Jaringan Apa Lagi Namanya Pluripoten Kemudian Matrix Tulang Dan Tulang Rawan Melarut Sel-selnya Lepas Dan Tersebar Di bawah Epitel Sel-selnya Terjadi Pembentukan Blastema Yaitu Kuncup Regenerasi Pada Permukaan Bekas Luka Skep Mungkin Sudah Lepas Waktu Ini Blastema Berasal Dari Penimbunan Sel-sel Diferensiasi Tadi Jadi Timbunan Sel-sel Yang mudah Kembali Tadi Yang Kembali Dapat Membelah Tadi Itu Membentuk Blastema Nah Ini Cetatan Pluripoten Adalah Sel-sel yang Dapat Berdiferensiasi Menjadi Semua Jenis Sel Dalam Tubuh Jadi Sel-sel yang Tadi Sudah Menjadi Mudah Kembali Kemudian Dia bersifat Pluripoten Dia Nanti Dapat Menjadi Sel Apa Aja Semua Jenis Sel Dalam Tubuh Namun Tidak Dapat Membentuk Suatu Organisme Baru Hanya Dapat Berdiferensiasi Saja Selnya Namun Tidak Dapat Sampai Membentuk Suatu Organisme Baru Selanjutnya Terjadi Perbanyakan Sel Atau Proliferasi Sel-sel Diferensiasi Secara Mitosis Proliferasi Ini Serentak Dengan Proses Diferensiasi Serentak Dengan Proses Kembalinya Sel-sel Sekitar Luka Menjadi Mudah Kembali Tadi Selan Kemudian Langsung Terus Membelah Secara Metosis Dan Memuncak Pada Waktu Blastema Dalam Besarnya Yang Maksimal Jadi Ada Besaran Maksimal Untuk Blastema Kemudian Pada Waktu Itu Tak Membesar Lagi Selanjutnya Ada yang Namanya Rediferensiasi Artinya Rediferensiasi Namanya Rediferensiasi Sel-sel Diferensiasi Serentak Dengan Berhentinya Proliferasi Sel-sel Blastema Jadi Rediferensiasi Itu Artinya Sel itu Kembali Mengalami Diferensiasi Menjadi Sel-sel Dengan Kekhususan Untuk Melaksanakan Fungsi Tertentu Jadi Awalnya Dia mengalami Diferensiasi Mengalami Diferensiasi Kemudian Ketika Tadi Luka Dia Kembali Namanya Diferensiasi Menjadi Mudah Kembali Kemudian Kembali Menjadi Dewasa Lagi Namanya Rediferensiasi Itu Sedikit Tentang Bagaimana Proses Regenerasi Terjadi Nah Selanjutnya Kita Lihat Ada Eksperimen Lain Yang Dilaporkan Oleh Carlson Pada Tahun 98 Secara Eksperimental Dilakukan Amputasi Pemotongan Terhadap Ekor Salamandara Ternyata Hasil Regenerasi Itu Tidak Seperti Semula Kembali Ekor Baru Tidak Mengandung Notocod Lagi Dan Vertebrae Tulang Belakang Yang Baru Hanya Terdiri Dari Ruas Tulang Belakang Nah Itu Hasil Temuannya Kemudian Kemudian Dilakukan Eksperimen Amputasi Lensa Mata Salamandar Lensa Baru Terbentuk Dengan Proses Yang Disebut Regenerasi Wolfian Artinya Lensa Baru Terbentuk Dari Sel Sel Dari Pinggir Dorsal Iris Yang Berasal Dari Mesoderm Padahal Embryologis Lensa Itu Tumbuh Dari Epidermis Jadi Terjadi Perbedaan Jadi Ketika Telah Lakukan Amputasi Lensa Barunya Terbentuk Dari Sel-sel Pinggir Dorsal Iris Yang Berasal Dari Mesoderm Padahal Secara Embryologis Lensa Itu Tumbuh Dari Sel Epidermis Dalam Jasin Tahun 1984 Nah Bagaimana dengan Mamalia Mamalia Termasuk Manusia Memiliki Daya Regenerasi Sangat Rendah Hanya Terbatas Pada Taraf Histologis Saja Jaringan Saja Tidak Sampai Pada Anatomis Nah Pada Mamalia Jaringan Yang Tinggi Daya Regenerasinya Adalah Jaringan Ikat Contoh Jaringan Tulang Yang Tadi Saya Sampaikan Kemudian Jaringan Otot Bila kita Tersayat Kena Bacok Atau Terpotong Misalnya Tersayat Maka Otot Mampu Beregenerasi Sehingga nanti Terpotong Yang namanya Parut Parut Kerusakan Atau Patahan Besar Pada Tulang Dapat Dikembalikan Seperti Semula Setiap Celah Yang Terbentuk Oleh Benturan Segera Diisi Oleh Jaringan Ikat Yang Baru Ini Sedikit Gambaran Regenerasi Tulang Jadi Ada Yang Kenal Osteoklas Dan Osteoblas Jadi Ketika Sel Tulang Melakukan Regenerasi Itu Pertama Kali Hadir Yang namanya Sel Osteoklas Nah Setelah Osteoklas Bekerja Kita dapat Melihat Bahwa Dia Menghilang Lagi Jadi Pertama Sel Osteoklas Datang Dia Menempel Dia Menempel Bada tulang Kemudian Sel Sel Osteoklas Itu Mengeluarkan Asam Tertentu Dan Enzim Kemudian Setelah Mereka Selesai Bekerja Osteoklas Sel Osteoklas Dia akan Menghilang Selanjutnya Datang Sel Sel Osteoblas Namanya Sel Osteoblas Yang ini Nah Osteoblas Itu Datang Kemudian Dia memproduksi Ya Ini Osteoblas Memproduksi Inti Kolagen Ya Kemudian Dia memperbarui Bagian tulang Yang rusak Tadi Hingga Terbentuklah Tulang Yang Baru Ya Jaringan Tulang Yang baru Terbentuk Nah Secara sederhana Seperti itu Proses Regenerasi Pada tulang Ada Osteoklas Kemudian Ada Osteoblas Saya teruskan Nah Sekarang kita ingin Lihat beberapa Regenerasi Pada hewan-hewan Yang lain Ya Ini pada Belalang Bagaimana Bentuk Regenerasi Yang Umum Terjadi Pada Belalang Nah Belalang Itu Dia melakukan Molting Atau Pergantian Kulit Ya Istilahnya Molting Namanya Karena Penambahan Ukuran Atau Voluma Tubuh Tidak Diikuti Dengan Pembesaran Kutikula Atau Exoskeleton Yang Menutupi Tubuhnya Sehingga Untuk Mengimbangi Penambahan Ukuran Tubuh Itu Dia Perlu Melakukan Molting Atau Pergantian Kulit Ya Berkali-kali Dalam Masa Hidupnya Proses Molting Dikendalikan Oleh Hormon-hormon Tertentu Dalam Tubuhnya Nah Bagaimana dengan Planaria Planaria Ini Atau Cacing pipih Planaria Ini Termasuk Kelompok Yang Luar biasa Kemampuan Regenerasinya Ada Ada Sejumlah Penelitian Yang Dilakukan Untuk Melihat Kemampuan Regenerasi Pada Planaria Jadi Pada Saat Planaria Dipotong Secara Transversal Menjadi Dua Bagian Transversal Dipotong Melintang Pada Bagian Ekor Akan Membentuk Kepala Selama 4 Menit Jadi Bagian Ekor Yang Dipotong Tadi Akan Membentuk Kepala Selama 4 Menit Dan Bagian Kepala Akan Membentuk Ekor Selama 8 Menit Jadi Lebih mudah Membentuk Kepala Lebih cepat Membentuk Kepala Daripada Membentuk Ekor Membentuk Kepala Hanya Butuh Waktu 4 Menit Membentuk Kepala Sementara Untuk Membentuk Ekor Itu Lebih Lama Dibutuhkan Waktu 8 Menit Itu Menurut Carlson Tahun 98 Kemudian Pada saat Planaria Dipotong Secara Transversal Menjadi 3 Bagian Bagian Kepala Membentuk Ekor Selama 8 Menit Potongan Bagian Tengah Depan Membentuk Kepala Selama 15 Menit Dan Membentuk Ekor Bagian Bawah Selama 17 Menit Sedangkan Bagian Ekor Membentuk Kepala Selama 5 Menit Dipotong menjadi 3 Bagian Setiap Bagian Menjadi Individu Baru Jadi Satu Dipotong Jadi Tiga Kemudian Dihasilkan Tiga Planaria Baru Ini Luar Biasa Kemampuannya Selanjutnya Pada Pada Saat Planaria Dipotong Secara Longitudinal Longitudinal Secara Memanjang Kalau yang tadi Transversal Melintang Memanjang Pertumbuhan Bagian Tubuh Tidak Memanjang Melainkan Melebar Dan Hanya Memerlukan Waktu Selama 2 Menit Matijan 1991 Cepat Lebih cepat Lagi Kalau dipotong Secara Longitudinal Regenerasi Planaria Sangat Cepat Dan Bila dilakukan Pemotongan Secara Longitudinal Maka Secara Cepat Akan Membentuk Kembali Bagian Tubuhnya Secara Lengkap Itu Ditulis oleh Yatim Tahun 1984 Sel Di lokasi Luka Berkembang Untuk Membentuk Blastema Yang akan Berdiferensiasi Menjadi Jaringan Baru Dan Meregenerasi Bagian Yang hilang Dari Potongan Potongan Tubuh Planaria Luar biasa Planaria Ini Ilustrasi Proses Regenerasi Pada Planaria Perhatikan Ini Kalau Dia Dipotong Seperti Ini Maka Dia Masing-masing Akan Melengkapi Bagian Tubuh Yang hilang Dan Akhirnya Dia Tumbuh Menjadi Individu Baru Masing-masing Sekarang Kita Lihat Regenerasi Pada Koelentrata Kita Lihat Pada Hydra Ini Gambarnya Hydra Memiliki Sel Induk Yang Menyebar Merata Di Seluruh Tubuhnya Menurut Profesor Roland Peter Peneliti Regenerasi Biologi Dari Universitas Salzburg Sekitar 40% Dari Tubuh Hydra Terdiri Sel Induk Dari Dari Penelitian Diketahui Bahwa Hanya Diperlukan Sekitar 10.000 Sel Untuk Melakukan Regenerasi Secara Lengkap Menjadi Seekor Hydra Utuh 10.000 Sel Sedikit Kita Tidak Tau Berapa Miliar Sel Yang Menyusun Tubuh Hydra Berapa Miliar Sel Yang Menyusun Tubuh Kita Luar Biasa Ini Gambaran Dari Regenerasi Pali Hydra Hydra Dewasa Diamputasi Menjadi Dua Bagian Maka Setiap Bagian Itu Akan Tumbuh Membentuk Individu Baru Dipotong Yang Kehilangan Tentakel Akan Muncul Tentakel Yang Kehilangan Ekor Muncul Ekor Sekarang Regenerasi Pada Echinodermata Echinodermata Misalnya Ini Pada Bintang Ular Dan Bintang Laut Sama Bagian Tubuh Yang Terpotong Dia Akan Muncul Bagian Baru Bagian Yang Hilang Akan Muncul Kembali Bila Seekor Bintang Laut Dipotong Menjadi Beberapa Bagian Maka Tiap Bagian Kecil Tersebut Dapat Tumbuh Menjadi Individu Baru Luar Biasa Kemampuan Regenerasinya Tripang Kelompok Huluturidea Huluturidi Melepaskan Sendiri Organ-organ Dalam tubuhnya Dia lepaskan Sendiri Misalnya Organ Pernafasan Saluran Pencernaan Keluar Lewat Anus Untuk diganti Dengan yang Baru Lebih dahsyat Teripang Ini bisa Dimakan Kelompok Huluturidi Terakhir Kita lihat Regenerasi Pada Beberapa Hewan Planaria Ikan Dan Ampibi Selalu Muncul Yang namanya Blastema Tumpukan Tumpukan Dari Sel-sel Yang Mengalami Diferensiasi Yang Menjadi Muda Kembali Kemudian Setelah Muda Kembali Kembali Tua Namanya Rediferensiasi Kembali Rediferensiasi Itu Gambaran Tentang Kemampuan Yang Luar Biasa Dari Beberapa Jenis Hewan Itu Kemampuan Melakukan Regenerasi Memperbaiki Bagian Atau Jaringan Tubuh Yang Rusak Bahkan Ada Beberapa Hewan Yang Sampai Dia Mampu Menjadi Individu Baru Yang Melalui Proses Regenerasi Demikian Terima Kasih Atas Perhatian Mohon Maaf Atas Segala Keterbatasan Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kepala Kepala Kepala